Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Time Out Dan hari ini jelas kita akan fokus di NBA Seating Games hari pertama Dan prediksi gue ternyata benar dua-duanya hoki banget Yaitu Utah Jazz dan juga Los Angeles Lakers berhasil memenangkan pertandingan ini Dua-duanya menangnya tipis banget, hanya 2 poin aja Jadi gue puas banget sih sebenarnya hari ini nonton NBA, dua-duanya seru Oke kita langsung bahas aja game pertama antara New Orleans Pelicans melawan Utah Jazz Jazz menang 106-104 Dan ini sangat sayang sekali New Orleans Pelicans harus kehilangan kesempatan menang di pertandingan ini Karena 8 game Seating Games ini sangat krusial banget untuk mereka mengejar posisinya Portland Dan juga posisinya Memphis Grizzlies Kenapa gue bilang mereka kehilangan opportunity untuk menang? Karena mereka sebenarnya mendominasi tau gak sih pertandingan ini Mereka tuh sempat unggul 16 poin Lalu masuk kuartal 4, mereka juga masih unggul 8 poin Tapi memang pengalamannya Utah Jazz keluar sih menurut gue di kuartal 4 Jadi di kuartal 3 itu JJ Reddick tuh on fire banget Dia tuh nembaknya rilis cepet banget ya dan kayaknya pasti banget Dia di game hari ini pun mencetak 21 poin Tapi di kuartal keempat Utah Jazz berhasil meredam JJ Reddick Seinget gue tuh dia hanya 2 poin aja Dan ini kepintaran dari pelatihnya Utah Jazz, Quinn Snyder Dimana dia lebih milih biar Lonzo Ball aja lah yang ngalahin gue lah Jadi Lonzo Ball ini mengambil 3 tembakan seinget gue saat Utah Jazz sedang mengejar pelan-pelan Alhasil momentumnya pindah gara-gara Lonzo miss 3-3 nya Lonzo struggling banget hari ini Dia 2 dari 13 tembakannya Utah Jazz memang ada Mike Conley, Donovan Mitchell, dan Rudy Gobert Ini pemain dengan penuh pengalaman playoff Akhirnya pelan-pelan dan pasti mengejar ketinggalan Lalu ditambah Zion Williamson yang akhirnya hari ini main Dia masih ada minutes restriction Hanya boleh main 15 menit Kuota menitnya dia habis di 7 menit terakhir kuota 4 Sehingga dia tidak bisa menyentuh lapangan lagi Dan ini juga berpengaruh banget dengan permainannya New Orleans Pelicans Coach Alvin Gentry bilang Andai kan gue bisa mainin dia lagi Tapi dia harus mematuhi Apa ya, bukan perintah sih Tapi mematuhi rekomendasi dari tim dokternya Pelicans Zain hanya boleh main 15 menit Jadi dia bilang Zion kok ada di lapangan Memang lebih bagus permainan timnya Dan Zion pun bilang Aduh gue sebenernya ngebet banget pemain di lapangan Tapi tidak bisa Sehingga ini juga terpengaruhi sekali permainannya New Orleans Pelicans Sehingga akhirnya Rudy Gobert dengan 2 free throw kursialnya Di detik-detik akhir bisa membawa Utah Jazz menang Walaupun memang Brandon Ingram sebenernya juga punya kesempatan Untuk menyamai skor Tapi sayangnya tembakan nya dia at the buzzer masih meleset Apalagi kalau Brandon Ingram mungkin mau lebih agresif untuk nge-drive Mungkin aja bisa mendapatkan fall Tapi sayang sekali dia settle for a jump shot Oke Brandon Ingram hari ini mendapatkan pujian Dari Kevin Durant dia bilang Wah a different breed Jadi Brandon Ingram playing for contract I think dia 23 poin Pemain yang paling cemerlang bersama JJ Reddick yang mencetak 21 poin Zion walaupun hanya bermain 15 menit Tapi Doi bisa mencetak 13 poin Dan juga 1 asis yang keren banget Dari Utah Jazz Ini seperti sesuai prediksi kemarin Jordan Clarkson berhasil mengisi kekosongan Yang ditinggalkan oleh Boyan Bogdanovic yang sedang cederah Dia berlangsung mencetak 23 poin Dan menjadi top score untuk Utah Jazz Padahal dia tadi mainnya dari bench Jadi Jordan Clarkson ini kalau gue liat memang dia fokus banget Dan dia improve banget ya menurut gue ya 3 poinnya dan juga cara dia nge-drive So this is good for Utah Jazz And also the national team of Philippines ya Jadi kan Pahalantar kan Clarkson pasti bisa main untuk tim national of Philippines juga in the future And then ada Dolphin Mitchell juga yang selesai dengan 20 poin And the pahlawan, the hero is Rudy Gobert Yang mencetak 2 free throw di last second Dia berhasil selesai dengan 14 poin dan juga 12 rebound Oke itu untuk game pertama Sekarang kita pindah ke game kedua Dimana Lakers bahasnya menang 103-101 Ini kuartal 3 dan kuartal 4 nya gila Kejar-kejaran terus Pahal kuartal 3 tadi Paul George on fire banget Gue sempet kaget Wah jangan-jangan Clippers gue bisa menang nih Pahal gak ada Louisville, gak ada Montres Harold dan LeBron Struggling banget tadi menurut gue di babak pertama Nadi gue tadi kayak udah mulai seneng gitu Wah aduh Clippers gue lumayan juga nih Gue bisa menang first game Tapi ternyata di kuartal keempat Actually gak kuartal keempat Di akhir kuartal 3 pun AD udah mulai on fire AD gila banget sih hari ini Anthony Davis is really really Mau apa ya Dia mau menyatakan bahwa dirinya dia adalah juga seorang superstar di NBA Dan di kuartal keempat Di menit-menit akhir Paul George Wah gila udah take over the game for Los Angeles Clippers Tapi ternyata Masih belum cukup juga Karena masih ada King James King James walaupun struggling di kuartal 1-2 Tapi di kuartal 3-4 Ini apalagi di kuartal keempat ya Defense-nya dia gila banget men Gokil defense-nya dia Tadi menjaga Terakhir itu Kawhi dan juga Paul George Akhirnya dia juga Yang memasukkan The game winning basket Dengan follow up Miss-nya dia Itu adalah King James men Gak bisa dia apa-apain lagi Dia memang Masih salah satu pemain yang terbaik di NBA Lakers kita bahas Anthony Davis 34 poin dan 8 rebound Ini kalau dia bisa stay healthy Bener-bener deh Ini Lakers akan menjadi contender banget Untuk menjadi juara And then LeBron James 16 poin 11 rebound Dan juga 7 assist Padahal hari ini TO-nya Lakers lumayan banyak loh 16 Tapi tetap aja mereka bisa capitalize And win the game And then Jelas Kyle Kuzma And Dion Waiters Menurut gue Ini dua pemain Dari benchnya Lakers Yang bisa berkontribusi Kuzma 16 poin And Waiters Gue gila man Happy banget sih Niat dia main basket lagi Dan dia main basket Kayaknya fokus banget ya He's like Man I'm here I'm here Kayak asik banget tadi Pas dia ngelakuin layup juga Dan juga 3 poin 1 kali dia Field goalnya 3 poinnya agak kacau sih Ini 1 dari 6 And Alex Caruso Kita gak boleh lupa juga Dia ada tadi Satu play Dimana Defense Leafly Dia nge-steal bola Di saat-saat yang clutch juga Oke itu untuk Lakers Sekarang kita pindah Ke Clippers gue Clippers gue Kawhi 28 poin Lalu juga Paul George 30 poin Dua superstar ini Udah coba Carry the team Tapi yang lainnya Tadi Sedikit Kurang ya Walaupun Patrick Beverly Hari ini mencetak 12 poin Dan juga Reggie Jackson Mencetak 10 poin Cuma Ivika Subas Jadi kayak Kurang Lalu Marcus Morris Juga kurang Dan Banyak sekali pemainnya Clippers tadi Yang bermasalah Dengan foul Kawhi pun baru mulai Udah 2 offensive foul Tadi kalo gak salah PG sempet 5 kali foul And then juga Patrick Beverly Kalo gak salah Sempet 5 kali Oh gak Patrick Beverly 4 kali foul Jadi Banjir foul sih game ini Jadi lama banget tadi game ini Tadi mungkin sekitar 2,5 jam lebih Kayak game ini Tapi yang pasti It's okay for my Clippers Mereka masih menunggu Kedatangannya Louisville Dan juga Montreserrol Tadi di quarter 4 Keliatan banget sih Gak ada Louisville Offense Clippers Berasa Padahal biasanya Memang di quarter 4 tuh It's Louisville time Biasanya dia yang lebih banyak Membawa bola dan juga menembak But My Clippers still looking good 2 poin aja So hopefully They will win their next game Oke itu untuk dari NBA Hari ini Besok ada 6 game Jelas 2 game yang kita tunggu Tunggu adalah Celtics melawan Bucks Dan juga Rockets Melawan Dallas Mavericks Ini 2 game yang crucial Ini salah satunya adalah Prediksi gue untuk Eastern Conference Final Yaitu Boston lawan Boston lawan Celtics Boston lawan Milwaukee Bucks Hopefully Besok Boston tidak mengecewakan Semoga bisa menang Tapi kalau prediksi gue sih Besok masih Bucks dulu yang menang Dan untuk satu lagi Prediksinya Jelas kayaknya The Beard Ini akan take over Bersama Brody I think Luka Doncic And Porzingis Besok akan kalah tipis nih Kayak dari Houston Rockets But we'll see Karena kan biasanya juga Prediksi gue Sering meleset Hopefully besok bisa 2-0 lagi Weh Kalau bisa 2-0 Besok bisa 4-0 nih Prediksinya nih Semoga aja masih hoki Untuk itu Untuk NBA Sudah selesai Oh sebelum kita Selesai ngomongin NBA Gue mau kasih liat Beberapa sepatu hari ini Ada sepatunya Anthony Davis Yang pake Kobe 5 I think LeBron Pake LeBron 17 Zion Williamson Pake Jordan 34 Dan PG Pake PG4 Nah menurut kalian Sepatu mana nih Yang paling keren Kayaknya sepatunya Zion yang Jordan 34 Lumayan keren ya Wah itu Kayak personalize juga And Satu video terakhir Sebelum kita udahan Hari ini Gue mau kasih liat Ada video highlightsnya Tyrell Corbin Main pick up game Ada yang masih inget Tyrell Corbin Wah mantan pemain Importnya IBL BPJ Menurut gue Tyrell Corbin Still one of the best Import yang pernah main Di IBL Gue gak tau kenapa deh Kayak susah banget Untuk main Terus Atau konsisten terus Di NBA G League Ataupun masuk At least Di NBA preseason Nah Hopefully one day Dia bisalah Breakthrough Dan bisa mendapatkan Karir basket Yang lebih konsisten So guys Check out his highlights Come on Cary Good shot One Four Four Three Two Three Itulah highlight dari Taril Corbin untuk menutup time out hari ini, hopefully you guys like it dan semoga bermanfaat dan kita harus berkursi untuk NBA tiap harinya, kalian jangan lupa untuk tulis komen di comment section di bawah dan jangan lupa untuk like and subscribe thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace